Sebuah angkot di Kabupaten Cianjur viral di media sosial setelah gagal melakukan atraksi di jalan raya dan berujung kecelakaan. Dalam rekamanan video, sang sopir berusaha duduk di jendela sambil mengemudi agar bisa ditonton pengendara lainnya. Namun, sang sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan menabrak mobil di arah berlawanan. Enam orang mengalami luka parah termasuk sopir angkot. Beginilah aksi sopir angkutan kota di Kabupaten Cianjur yang viral saat gagal melakukan atraksi di jalan raya di kampung Cikijing, Jalan Raya Bandung, Cianjur. Tak berserang lama saat sang sopir duduk di jendela sambil mengemudi, tiba-tiba oleng dan menabrak mobil minibus berisi rombongan keluarga. Pengemudi angkot tercepit, sementara penumpang angkot terpental keluar. Sementara itu penumpang di minibus pun mengalami luka parah. Menurut kanit kecelakaan lalu lintas saat lantas Polres Cianjur mengatakan, rombongan konvoy angkot tersebut usai mengadakan acara tradisi makan bersama menjelang bulan Ramadan di jaring terapung Jangari saat menuju pulang ke Cianjur kota. Angkot tersebut memang sudah ugal-ugalan dengan melakukan atraksi angkot oleng. Dan kecelakaan terjadi saat angkot berada di Jalan Raya Bandung, Cianjur. Angkot berusaha melakukan atraksi sambil direkam teman-teman korban yang berada di depannya. Dan kecelakaan pun terjadi saat angkot tak bisa mengendalikan kendaraannya saat ada mobil dari arah berlawanan. Akibat dari kecelakaan tersebut, 6 orang dari pengemudi angkot dan penumpang yang ada di minibus mengalami luka patah tulang di bagian kaki dan saat ini dirujuk ke rumah sakit di Sukabumi Kota. Maksudkan atraksi itu sendiri, berkendara tidak sewajarnya atau tidak mematuhi aturan berkeselamatan berlalu lintas. Oleh karenanya atraksi yang seperti ada di video tersebut, di luar dari mengindahkan aturan keselamatan berlalu lintas. Sudah diperiksa kah? Sementara itu polisi sudah melakukan olah TKP terjadinya kecelakaan dan nantinya polisi akan memeriksa supir angkot usai sembuh setelah menjalani perawatan dari rumah sakit. Pihak kepolisian akan menerapkan kepada supir angkot undang-undang lalu lintas tentang gangguan di jalan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.